Bersyukur buat hari ini ya kita bersama-sama memasuki bulan yang baru ya percayai kita punya iman bahwa bulan yang baru ini merupakan bulan anugerah kasih karunia Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Hal-hal perkara-perkara ajaib yang belum pernah kita alami akan kita alami bersama dengan Tuhan sepanjang bulan ini amin karena itu bersama-sama di bulan ini mengawali minggu pertama ini ya kita mau belajar bersama-sama visi kita tema kita sepanjang bulan Maret ini memegang perjanjian dengan Tuhan di dalam hati ya memegang perjanjian dengan Tuhan di dalam hati. Janji Tuhan kita pernah pegang teguh ya dan pegang di dalam hati kita kenapa kok di dalam hati ya karena hati inilah yang menjadi sumber kehidupan kita. Firman Tuhan katakan dari hati inilah memancar kehidupan dari hati inilah yang menggerakkan seluruh kehidupan kita karena itu pegang janji Tuhan itu dalam setiap hati kita amin. Kita buka firman Tuhan bersama-sama ulangan tujuh ayat yang ke sembilan. Ulangan tujuh ayat yang ke sembilan demikian firman Tuhan. Sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu dialah Allah yang setia yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan berpegang pada perintahnya sampai kepada beribu-ribu keturunan. Firman Tuhan katakan sebab itu haruslah kau ketahui sebelum kita tahu lebih jauh sebelum memegang janji Tuhan sebelum itu dalam kasih karenanya hal pertama yang harus kita ketahui. Tahu lah ketahui lah bahwa Tuhan itu Allah yang setia tidak cukup hanya tahu tapi dimulai harus tahu ya dimulai dari tahu kemudian mengenal apa yang kita tahu mengenal apa yang kita ketahui Tuhan dengan mengenal kita bayar harga. Ya mau gak mau harus bayar harga membaca firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, ya mencari dengan haus dan lapar akan Tuhan sehingga apa kita menemukan mengenal bahwa dia adalah Tuhan yang hidup di dalam hidupmu. Amin semua Tuhan, Tuhan yang kita sembah adalah Allah yang hidup. Kepada siapa kita percaya? Kepada Yesus Tuhan yang hidup. Amin. Nah setelah kita mengenal saudara, ya bahwa dia adalah Allah yang hidup yang kasih setia itu tetap. Karena kita mengenal dia, kita bisa mempercayai dia sepenuhnya. Nah ketika kita percaya menaruh pengharapan iman kita kepada Tuhan, kita bisa sepakat berjalan di dalam jalan-jalannya Tuhan. Amin. Ketika kita bisa sepakat, maka disitulah kita akan menemukan banyak favor dalam kehidupan kita. Amin. Nah kita belajar. Salah satu baikan dari firman Tuhan, Yusuf adalah satu pribadi yang mengalami perjanjian dengan Tuhan. Dia memegang teguh di dalam hatinya. Sehingga apa? Perjanjian dengan Tuhan itu dialaminya dalam kehidupannya. Meskipun tidak dalam waktu yang sekejap mata singkat terjadi. Tidak. Meskipun dia harus melewati proses yang panjang, bahkan tahunan, bahkan membutuhkan banyak hal yang dia korbankan. Tapi dia tahu, dia berpegang teguh kepada siapa dia percaya. Kepada Tuhan yang kasih setianya itu tetap. Nah kita melihat. Kasih setia Tuhan itu tidak diberikan kepada semua orang. Tetapi perjanjiannya diberikan, firman Tuhan katakan, terhadap orang yang kasih kepadanya dan berpegang kepada perintahnya. Amin saudara. Tangkep ini. Jadikan ini bagian di dalam hidupmu. Berpegang pada kasih setia Tuhan. Oke kita lihat firman Tuhan di kejadian 45, ayat 4-5. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu. Marilah dekat-dekat. Maka mendekatlah mereka. Katanya lagi. Akulah Yusuf saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri. Karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Ini luar biasa sekali saudara. Ya ketika Yusuf ngomong ini kepada saudara-saudaranya. Yusuf itu sudah menjadi seorang perdana menteri. Orang yang punya kuasa. Dia mau lakukan apapun bisa. Saudara. Yusuf bisa memilih kok. Untuk dia itu membalas dendam terhadap saudara-saudaranya. Yusuf bisa memilih untuk mungkin gantian memenjarakan saudara-saudaranya. Tapi hari itu ketika saudara-saudaranya datang. Mereka mengalami kelaparan besar. Dan mereka datang tidak membeli bahan makanan. Mereka datang minta pertolongan. Ada belas kasihan Tuhan di dalam diri Yusuf. Yusuf tidak memilih untuk membalas mereka. Tapi sebaliknya justru Yusuf mengampuni mereka. Ini luar biasa sekali saudara. Ya mengapa dia kok bisa melakukan hal itu? Ya mengapa sedemikian hati Yusuf ini besar sekali. Dan arti dia ini memiliki kemurahan yang luar biasa. Nah satu hal kita lihat disini. Yusuf ini dapat melihat rencana Allah yang indah di dalam hidupnya. Di balik semua peristiwa pahit yang dia hadapi. Di balik semua masa-masa sulit yang sudah dia lewati. Dia tahu day by day dia hidup hanya karena anugerah Tuhan. Ya sesulit apapun seberat apapun yang dia hadapi. Dia tahu bahwa ada maksud Tuhan dalam kehidupannya. Sehingga dia bisa menerima bahkan menolong saudara-saudaran yang sudah menyakit dia seperti itu. Nah Yusuf mampu melihat ya bahwa Allah itu mengizinkan semuanya itu terjadi untuk memelihara hidupnya di tangan Allah. Dia nangkap bahwa Tuhan punya visi besar di dalam hidupnya. Tidak hanya buat dia. Dia tangkap bahwa Tuhan punya visi besar untuk menyelamatkan keluarganya, menyelamatkan bangsa Mesir, bahkan bangsa-bangsa di sekelilingnya. Nah kita belajar saudara. Karena itu kita penting untuk memegang janji Tuhan. Sekalipun di masa-masa sulit seperti apapun yang harus saudara lewati hari-hari ini. Yang mungkin hari ini kau pun tidak bisa melihat apa sih maksudnya. Kenapa kok seperti ini. Ya tapi saudara percayalah bahwa ujungnya dari setiap proses yang Tuhan izinkan terjadi. Ujungnya adalah sebuah terobosan dan kepertahankan besar yang dinyatakan Tuhan dalam sebuah promosi di dalam kehidupanmu. Amin saudara. Tangkap ini. Bahwa ujung dari setiap proses yang Tuhan izinkan adalah kemuliaan perkara besar yang Tuhan sediakan dalam hidupmu. Karena itu saudara untuk bisa berpegang teguh pada janji Tuhan. Yang pertama, jaga vitalitas roh Bapak Ibu Saudara. Miliki roh yang terus menyala-nyala. Firman Tuhan katakan janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala. Terus berpegang kepada Tuhan. Terus berpegang dengan roh yang menyala-nyala. Akan membuat hidupmu itu excited. Akan membuat hidupmu itu memiliki passion yang luar biasa. Roh yang menyala-nyala. Akan membuat imanmu itu kuat. Melihat segala perkara yang terjadi. Melihat dengan taca-mata cara pandang Tuhan. Ada kekuatan yang luar biasa. Nah kemudian yang kedua yang harus kita lakukan. Menguatkan iman dan pengharapan di dalam Yesus. Sebab pengharapan di dalam Tuhan tidak mengecewakan. Amin. Biarlah rohmu menyala-nyala. Dan layanilah Tuhan. Itu yang akan menjadi sebuah kekuatan di dalam hidupmu. Nah saudara, kita mau lanjut lebih lagi. Ya bagaimana sih kita untuk memegang janji Tuhan dalam kehidupan kita? Nah yang pertama, percayailah bahwa tidak ada rancangan Tuhan yang gagal di dalam kehidupan setiap kita. Amin. Tangkap itu, tidak ada rencanaku Tuhan. Apapun yang tidak menggagalkan, tidak akan ada yang bisa menggagalkan rencana Tuhan dalam hidupmu. Mau sakit penyakit, mau maut, mau kesulitan seperti apapun. Tidak ada yang bisa memisahkan kita dari rancangan Tuhan yang besar dalam hidupmu. Kecuali kalau pribadi seseorang yang menarik diri sendiri. Menarik diri dari apa yang Tuhan rancangkan. Itu bisa. Ya karena dia memutuskannya. Tapi Tuhan akan memakai berbagai macam cara untuk menolong setiap Bapak Ibu Saudara untuk bisa berjalan menuju ke visi yang Tuhan rancang Tuhan yang sudah Tuhan janjikan dalam kehidupanmu. Ya kita mau lihat bersama-sama. Kita belajar dari Musa. Hari-hari ini Saudara, Bapak Ibu Saudara masih semangat dengan I Love My Bible-nya. Amin. Masih setiap hari rutin bersama-sama I Love My Bible. Ya hari-hari ini, kita ini sedang belajar tentang pribadi yang namanya Musa. Bagaimana Tuhan bekerja melalui kehidupan orang ini. Nah ketika ya hari demi hari saya menggali, ini luar biasa sekali. Ya karya Tuhan ini besar dalam kehidupan Musa. Ya berapa kali ya maut itu enggak merenggut nyawa Musa. Tetapi Tuhan senantiasa melubutkan. Amin. Nah Fir'aun berusaha menggagalkan rencana Tuhan dalam kehidupan Musa. Tuhan punya visi besar. Ya untuk apa? Musa menyelamatkan bangsa-sair keluar dari perbudakan Mesir. Nah sejak dari lahir, ketika dia lahir, Iblis sudah berusaha untuk menggagalkan rencana Tuhan. Dengan cara apa? Memakai Fir'aun untuk membunuh setiap bayi-bayi yang lahir. Bayi-bayi laki-laki yang lahir pada waktu itu. Nah Tuhan melubutkan dengan cara yang ajaib. Justru orang yang enggak membunuhnya. Justru disitulah Tuhan membawa masuk Musa untuk bisa tinggal di istana Putri Fir'aun. Dekat dengan orang yang membunuhnya. Cara Tuhan bekerja itu luar biasa sekali. Musuh bisa dijadikan berkat buat dia. Ya tidak hanya hal-hal yang baik. Tidak hanya berkat-berkat yang bisa dipakai Allah untuk memberkati kita. Bahkan sesuatu yang membahayakan, bahkan sesuatu yang bisa menyakitkan kita. Kalau itu ada di dalam kuasa dan kendali Tuhan. Tuhan bisa ubahkan. Tuhan bisa membalikannya jadi berkat buat Bapak Ibu Saudara. Kuncinya pegang janji Tuhan. Musa mengalaminya. Kalau Musa mengalami pertolongan Tuhan. Bapak Ibu Saudara pun juga bisa mengalami pertolongan Tuhan. Katakan, amin, aku bisa. Nah kita lihat, tidak cukup sampai di situ. Dalam perjalanan kehidupannya, ketika dia sudah mulai besar. Ketika dia tahu bahwa bangsanya, teman-teman sebangsanya, orang Ibrani, dianiaya oleh orang Mesir. Dia membelanya. Nah ketika dia membela, dia membunuh orang Mesir tersebut. Nah ketika Fir'aun tahu bahwa Musa membunuh orang Mesir itu, Fir'aun juga berikhtiar untuk membunuh Musa. Dan luar biasanya. Tuhan loloskan maut sekali lagi dalam kehidupan Musa. Musa lari ke Padanggore Midian. Disitulah pembentukan proses kehidupan Musa. Dikerjakan lebih lagi dalam kehidupannya. Saudara, Allah bekerja dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Ya apapun cara, apapun akan Tuhan pakai. Untuk apa? Menggenapkan visi Tuhan, rancangan Tuhan di dalam kehidupan. Nah kita melihat disini. Tidak ada rancangan Tuhan yang gagal. Kalau Tuhan meluputkan, Tuhan menyelamatkan. Dan yang kedua, Tuhan memakai keluarga untuk menyatakan jalan rencana Allah. Ya Musa bisa selamat lepas dari maut ketika dia lahir. Karena apa? Ada keluarganya. Ada mamanya. Ada kakak-kakaknya yang menyelamatkan dia. Nah saudara, Luar biasa sekali ya. Keluarga Musa ini, orang tua Musa. Bapak Amram dan Ibu Ya Kebet. Mereka itu bukan orang yang sempurna. Mereka orang yang bukan orang yang dalam arti sempurna. Sehingga mereka itu melahirkan Orang-orang yang hebat di dalam rumahnya. Ya perlu kita tahu. Kakak dari Musa, Harun. Dia orang yang dipakai Tuhan luar biasa. Dia seorang imam. Dia orang yang cakap berbicara. Kakaknya wanita, Miriam. Dia seorang nabiah. Yang dipakai Tuhan luar biasa. Siapa Musa? Musa yang dipakai Tuhan memimpin umat Israel. Keluar dari perbudakan Mesir menuju tanah perjanjian. Dari orang yang biasa saja. Tetapi orang yang takut akan Tuhan. Melahirkan generasi yang hebat di hadapan Tuhan. Demikian juga. Kalau orang tua Musa bisa melahirkan Orang-orang yang hebat. Maka Bapak Ibu Saudara akan Melahirkan orang-orang yang hebat Di dalam keluarga mu. Amin. Tangkap ini. Anak-anak yang Tuhan percayakan dalam hidupan mu. Akan menjadi orang-orang yang dipakai Tuhan luar biasa. Amin. Tangkap ini Bapak Ibu Saudara. Tuhan tidak memilih. Yang tidak melihat latar belakangnya seperti apa. Ya soal statusnya seperti apa. Mungkin status sosialnya seperti apa. Kedudukannya seperti apa. Tingginya seperti apa. Hebatnya seperti apa. Tidak Saudara. Siapapun bisa dipakai Tuhan Untuk melahirkan orang-orang yang hebat. Orang-orang yang dipakai Tuhan luar biasa. Tangkap katakan. Aku mau Tuhan. Keluarga ku melahirkan. Keluarga ku mencetak orang-orang yang hebat di tangan Tuhan. Nah kita lihat Saudara. Tidak ada seorang pun yang sempurna. Anak kita setiap anak-anak itu unik di mata Tuhan. Ya mungkin Bapak Ibu Saudara katakan. Anak-anakku sudah besar. Mungkin sebagainya katakan anak aku masih kecil. Mungkin ada Saudara yang katakan aku belum menikah. Ya tapi satu hal kelak nanti Saudara akan menikah. Dan masuk dalam sebuah rumah tangga, dalam sebuah keluarga. Ya mau seberapapun usia anak kita. Jangan anggap renteng mereka. Jangan anggap enteng mereka. Jangan remehkan mereka. Kenapa? Karena mereka itu unik di mata Tuhan. Ya Firman Tuhan katakan. Yusus katakan. Mereka itu kecil. Tapi mereka itu besar loh di tangannya Tuhan. Karena itu hargai apa yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Ya seorang anak lahir dalam kehidupan sebuah keluarga. Tuhan percayakan ke kita. Ya itu bukan menjadi sebuah penghambat. Bukan menjadi sebuah penghalang buat kita. Tapi itu menjadi berkat kasih karunia. Yang harus kita bawa kepada Tuhan. Yang harus kita persembahkan kepada Tuhan. Yang harus kita bimbing. Kita didik bahwa takut akan Tuhan. Amin. Nah ketika anak-anak kita takut akan Tuhan. Mereka mengenal Tuhan. Takut akan Tuhan. Dalam arti mereka akan menghargai kekudusan Tuhan. Mereka akan menghargai hadirat Tuhan. Mereka akan menghargai hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Ya firman Tuhan katakan. Dalam takut akan Tuhan ada ketenteraman yang besar. Bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Ya takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan. Sehingga orang terhindar dari jerat maut. Saudara, seringkali kesalahan orang tua. Ya dalam mengajar mendidik anak-anaknya. Ketika anaknya lakukan sebuah kesalahan. Orang tua terus berusaha akan. Jangan lakukan ini. Papa enggak suka loh ini. Jangan lakukan ini. Nanti mama lihat loh. Nanti oma lihat loh. Nanti gurumu lihat loh. Nah dengan siapa dia takut. Nah ketika kita katakan seperti itu. Nanti sometimes dia lakukan sesuatu. Oh enggak ada mama kok yang lihat. Enggak ada papa yang lihat. Guruku juga enggak lihat. Berarti aku lakukan enggak apa-apa. Bukan begitu. Itu selalu kesalahan. Kita belajar bersama-sama bapak ibu saudara. Ajar mereka untuk takut akan Tuhan. Kalau takut kepada papa, takut kepada mama. Itu merupakan refleksi dari takut mereka akan Tuhan. Mereka akan menghormati orang tuanya. Kalau hanya takut pada papa, takut pada mama itu terbatas saudara. Sebatas kita bisa menjaga mereka. Mereka bisa tidak melakukan apa yang tidak disukai papa mamanya. Tapi kita ini terbatas. Kita enggak bisa jaga mereka 24 jam saudara. Tapi Tuhan kita bisa menjaga anak-anak kita 24 jam. Dengan cara apa? Tanamkan kebenaran buat mereka. Yuk dorong anak-anak kita untuk bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Sehingga mereka memiliki kekuatan di dalam Tuhan. Sehingga dimanapun dia berada, tetap ada kasih Tuhan di dalam hidupnya. Saudara, sometimes mungkin anak-anak saudara itu membuat bapak ibu jengkel. Membuat gergetan. Udah, kok seperti ini. Apalagi mungkin hari-hari ini musim mid semester. Mungkin bagi bapak ibu yang putra-putrinya mid semester. Masa-masa belajar, masa-masa ujian itu menjadi masa-masa yang bisa juga menguji hati bapak ibu saudara. Nah, mungkin bapak ibu jengkel dengan anak-anak. Bisa juga sebaliknya. Nah, anak-anak itu mungkin mereka kecewa terhadap bapak mamanya. Nah, tidak ada satu orang pun yang sempurna. Baik anak-anak maupun orang tua. Tapi, izinkan masing-masing setiap pribadi dan keluarga kita untuk berproses. Berproses untuk apa? Melatih iman kita bertumbuh. Belajar dari sebuah kesalahan demi kesalahan untuk memperbaikinya. Jangan memperkatakan hal-hal yang negatif terhadap anak-anak. Seorang katakan, dia saking jangganya dengan anaknya, dia marah. Dia histeris. Katakan, kamu ini kayak anak setan. Kalau kayak anak setan, berarti papa mamanya itu siapa? Nah, jadi seringkali ini terjadi. Ya, ketika marah enggak terkendali. Kata mungkin muncul kata-kata yang tanpa disadari. Sebetulnya dalam sebelah kata-kata kutuk buat anak-anak kita. Hati-hati Bapak Ibu. Saya juga belajar. Kita semua belajar. Kendalikan perkataan yang keluar dari mulut kita. Ya, supaya apa? Bukan kutuk yang keluar. Tapi kata-kata berkat yang keluar buat anak kita. Karena setiap perkataan yang keluar dari mulut kita, ada kuasanya. Dan itu akan bekerja. Ya, kita belajar sama-sama. Nah, kemudian Bapak Ibu, Tuhan memakai keluarga untuk menyatakan rencana Allah. Yang pertama, peran orang tua. Tentunya juga peran anak dibentuk sama-sama. Nah, yang selanjutnya, ada hubungan yang baik dalam keluarga. Ini akan menciptakan iklim yang sehat untuk sama-sama bertumbuh. Ya, kita belajar Bapak Ibu, melihat hubungan Musa dengan keluarga besar mertuanya. Ya, Musa setelah dia melarikan diri ke Midian, dia menjadi menantu dari Yitro. Ya, Yitro ini seorang imam. Nah, pekerjaannya Musa selama 40 tahun, dia mengembalakan domba. Mengembalakan kambing domba dari mertuanya. Ya, dia bekerja sama dengan mertuanya. Ini hubungan yang indah, hubungan yang luar biasa. Hubungan yang terjalin baik. Nah, kita lihat di sini-sini. Ya, Musa ini menjadi berkat di tengah-tengah keluarga Yitro. Demikian juga Yitro menjadi berkat bagi Musa. Nah, kita lihat Bapak Ibu Saudara. Melalui imannya Musa. Ya, melalui keteguhan hatinya Musa hidup lekat dengan Tuhan. Yitro yang sebelumnya, bukanlah orang yang mempercayai Tuhan Allah yang hidup. Tapi, dalam perjalanan kehidupannya waktu, hidup bersama dengan Musa. Akhirnya, satu kali waktu, Yitro dalam keluaran 18.1 katakan, Yitro ini mengakui kebesaran Tuhan Allah Israel lebih dari bangsa-bangsa yang ada. Lebih dari bangsa Midian yang dilayaninya. Bahkan, sampai akhirnya Yitro juga mempersembahkan kurban kepada Allahnya Musa. Firman Tuhan katakan, satu orang diselamatkan, seisi keluarga diselamatkan. Bukan melalui sebuah cara yang bagaimana hebatnya. Tapi, melalui hidup Musa, keseharian Musa. Melalui bagaimana kehidupan Musa. Itu menjadi berkat bagi mertuanya. Mertuanya diselamatkan. Demikian juga dengan Bapak Ibu Saudara. Di mana Tuhan tempatkan kita, tengah-tengah keluarga kita. Tuhan juga bisa memakai hidupmu. Untuk membawa mereka percaya dan menemani Yisro sebagai juru selamat. Amin. Di dalam kehidupanmu, ada importasi kuasa Allah. Karena itu, bersama-sama membangun hubungan di dalam keluarga yang Tuhan percayakan kepada kita. Nah, kemudian kita lihat bersama-sama. Nah, ketika Musa terus bertumbuh, terus di dalam kepemimpinannya. Nah, satu kali ketika Musa ini sedang memimpin umat Israel. Dia sedang memimpin, sedang menghakimi orang-orang Israel datang kepadanya. Nah, satu kali Yisro ini datang mengunjungi Musa. Dan Yisro melihat apa yang dilakukan oleh Musa. Ya, Yisro ini katakan kepada Musa. Musa, kalau engkau lakukan dengan cara yang seperti ini, engkau akan kelelahan. Bahkan engkau bisa mati dengan cepat. Karena engkau kecapekan dengan cara yang seperti ini. Sebenarnya, hari itu, Musa bukan lagi seorang gembala domba kambing milik Yisro. Tapi ketika Yisro ngomong kepada Musa, Musa sudah menjadi seorang pemimpin yang besar. Memimpin umat Israel dengan jumlah yang banyak luar biasa. Tapi kita belajar dari Musa. Musa adalah orang yang rendah hati. Yuk katakan bersama-sama rendah hati. Dia mau menerima koreksi. Dia terbuka buat nasihat. Dia terbuka buat arahan. Dia tidak berkeras diri. Aku ini sudah pemimpin, Pak. Ini yang aku lakukan, yang benar itu yang seperti ini. Tidak, Saudara. Bukalah hatimu untuk menerima sebuah saran. Untuk menerima sebuah nasihat. Bahkan mungkin itu sebuah kritikan yang membangun dalam hidupmu. Buka diri. Untuk apa? Supaya kita ini, supaya engkau menjadi bijak di dalam Tuhan. Firman Tuhan katakan. Amsal 9, berilah orang bijak nasihat. Maka ia akan menjadi lebih bijak. Berilah nasihat kepada. Berilah orang bijak nasihat. Jadikan dirimu menjadi orang yang bijak. Orang yang rendah hati. Orang yang membuka diri. Maka ia akan menjadi lebih bijak. Maka engkau akan menjadi lebih bijak. Dan ajarilah orang benar. Maka pengetahuannya akan bertambah. Hubungan dibangun dengan dasar apa? Kerendahan hati. Menerima, menguatkan, membangun satu dengan yang lain. Nah, kita belajar bersama-sama. Di dalam sebuah keluarga, Tuhan bekerja untuk menyatakan rencananya. Nah, sekarang kita mau belajar yang kedua. Bagaimana sih memegang perjanjian dengan Tuhan di dalam hati. Nah, yang kedua, beri ruang buat Tuhan itu membentuk pribadi kita untuk memiliki karakter yang kuat dan pemenang. Beri ruang buat bekerja. Nah, tentulah di sini melalui sebuah proses di dalam kehidupan. Tuhan mau proses di dalam kehidupan kita. Tuhan memproses kehidupan Musa sebelum dia dinyatakan, dia bergerak, dia mulai melangkah menjadi pemimpin umat Israel. Yang pertama Tuhan lakukan dalam kehidupan Musa. Tuhan memproses hati Musa. Kita lihat di sini. Ketika Tuhan memanggil Musa, coba kita lihat sama-sama ya. Keluaran 3 ayat 9-14. Sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku, juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir melindas mereka. Jadi hari itu, Musa masih di gurun. Ya, dia sedang mengembalakan kambing domba. Tuhan datang kepada dia, berbicara kepada Musa melalui semak duri yang menyala tapi tidak membakar. Tuhan menceritakan tentang visinya. Dia mau menyelamatkan orang Israel. Nah, jadi sekarang pergilah aku mengutus engkau kepada Fir'on. Mengutus kepada Fir'on. Nah, ketika dia mendengar mengutus engkau kepada Fir'on, ini sesuatu yang langsung menghantam hatinya. Kenapa? Hah Fir'on? Fir'on itu yang mau membunuh nyawanya. Tuhan utus ke dia. Kemudian katakan, untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. Tapi Musa berkata, Musa berkata kepada Allah, siapakah aku ini Tuhan? Maka aku yang akan menghadap kepada Fir'on. Ada ketakutan yang luar biasa. Yang pertama ketakutan, yang kedua rasa tidak percaya dirinya dia. Dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Lalu kata firmanya, Bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tandanya bagimu bahwa aku yang mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Lalu Musa berkata kepada Allah, Tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu. Dan mereka bertanya kepada aku, Bagaimana tentang namanya? Apakah yang harus ku jawab kepada mereka? Firman Allah kepada Musa, Aku adalah aku. Nah, di saat ini bergecolak di dalam diri Musa. Yang pertama, dia ketakutan. Kenapa harus menghadap Fir'on, orang yang sudah, yang beriktir untuk membunuh dia. Nah, saudara, Tuhan mau melatih Musa, Tuhan mau melatih kita semua. Untuk apa? Hadapi tantangan. Bukan lari dari tantangan. Amin. Hadapi dan selesaikan. Bukan lari. Lari pun masalah masih tetap ada. Harus dihadapi, harus diselesaikan. Nah, kemudian kita belajar dari sini juga. Mungkin hari-hari ini, saudara, Engkau mengalami masa-masa yang enggak mudah. Kalau kita lihat, masa-masa yang enggak mudah seperti hari-hari ini kita alami, sudah dua tahun lho, bulan Maret ini, kita hidup di masa pandemi. Enggak terasa sudah dua tahun. Kehidupan mulai berubah, banyak berubah. Banyak terpola dengan cara-cara yang baru. Sudah dua tahun lho, Bapak Ibu, kita ini pakai masker. Enggak pernah dilepas, ya kan? Yang sebelumnya enggak pernah pakai masker. Dua tahun kita pakai masker terus. Ya, cara hidup berubah. Ya, kita jadi sering cuci tangan. Ya, kita jadi sering bawa sanitizer kemana-mana. Cerut-cerut-cerut. Nah, untuk apa? Menjaga diri. Menjaga kebersihan. Untuk menjaga apa? Menjaga memproteksi diri kita. Nah, pelajar dari ini. Ya, Tuhan izinkan. Ya, proses dalam waktu keadaan itu membentuk hidup kita. Dalam hal yang baik, kita kerjakan, lakukan. Nah, tapi belajar dari satu sisi dari Musa ini. Musa ketakutannya itu dibawa di dalam perjalanan kehidupannya. Sehingga hari-hari tidak ada sesuatu yang besar yang dia bisa kerjakan. Tapi itu masa pembentukan buat dia. Ya, Tuhan katakan, jangan takut. Aku memutus engkau. Nah, sama dengan hari ini. Apa yang kau takutkan hari ini, Bapak, Ibu, Saudara? Apa yang kau takutkan? Ya, mungkin takut dengan pandemi yang ada. Ya, takut dengan COVID yang ada. Itu wajar. Sesuatu yang wajar. Ya, karena ketika terpapar, itu sesuatu yang tidak mudah buat seseorang. Ya, tapi kalau, seandainya, Bapak, Ibu, Saudara, ada yang terpapar pun, itu bukan sebuah air. Ya, itu bukan sebuah, dalam arti sesuatu yang terjadi kutukan atau apa. Tidak. Tapi ketika Tuhan izinkan itu terjadi, ada maksud Tuhan di dalamnya. Amin. Sama seperti Musa ketika mengalami proses Tuhan, ada maksud Tuhan di dalamnya. Lihat dengan cara pandang, Tuhan bekerja. Nah, apa yang kau takutkan hari ini? Semakin kau takutkan, semakin terbelenggu, Kirmat Tuhan katakan, apa yang kau takutkan itu akan menimpa engkau. Jangan izinkan ketakutan itu terus menguasai hidupmu, menguasai hatimu. Karena ketika seorang dikuasai ketakutan, dia tidak akan bisa mengerjakan banyak hal yang Tuhan percayakan hari ini kepadanya. Hari ini tidak bisa dikerjakan, apalagi hari yang besok dan seterusnya. Tidak bisa melihat sesuatu yang besar, yang Tuhan sudah sediakan. Kenapa? Karena terbelenggu oleh rasa takutnya. Nah, apa yang kau takutkan? Mungkin akibat dari pandemi, usahamu mengalami kemerosotan. Ya, mungkin income-mu, mungkin pekerjaanmu, mungkin karirmu, mengalami kemerosotan. Sehingga bisa saja berpikir, aduh ini nanti besok bagaimana, nanti kedepat bagaimana. Tapi satu hal, saudara, ada kepastian bahwa janji Tuhan itu setia, ya dan amin. Pegang itu, saudara. Bahwa hidupmu itu aman di tangan Tuhan. Ya, ketika kau harus melewati proses-proses ini, jalani prosesnya, ada Tuhan yang memimpin. Nah, kita melihat di sini. Dari data, survei menunjukkan, 7,3% dari, atau satu dari 13 orang, itu menderita masalah yang namanya cemas, kuadir yang mendalam, sehingga menggembarkan menjadi suatu ketakutan yang luar biasa. Saudara, ya, perasaan takut, ini mengakibatkan seseorang sulit melihat rencana Allah, dan dapat membuat seseorang tidak bisa melihat Tuhan bekerja. sebetulnya hari ini pun Tuhan sedang bekerja. Tetapi karena rasa takut, maka orang itu tidak bisa melihat bahwa Tuhan sedang bekerja di dalamnya. Dan tidak bisa melihat ke depan, tidak bisa mengerjakan apa yang seharusnya dia kerjakan. Rasa takut ini menutup banyak hal dalam kehidupan seseorang. Hati-hati. Karena itu, siang hari ini, seperti Tuhan berkata kepada Musa, pergilah menghadap di Raon. Tuhan juga datang, berkata kepada bapak-bapak saudara, pergilah, jangan takut dengan apa yang ada di hadapanmu. Dengan apa yang kau takuti. Coba kita lihat satu hal. Tuhan berkata kepada Musa dikeluaran 4.19. Adapun Tuhan sudah berfirman kepada Musa di Midian, kembalilah ke Mesir, sebab semua orang yang ingin mencabut nyawamu, telah mati. Tuhan yang bertindak. Amin. Tuhan yang bertindak bagi Musa. Tuhan yang bertindak di dalam kehidupanmu, bapak-bapak saudara. Amin. Tuhan yang membukakan jalan. Jangan takut. Tuhan yang membukakan jalan. Nah, firman Tuhan katakan, Yesaya 43 ayat 13 katakan, sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu, dan berkata kepadamu, jangan takut, akulah Allah yang menolong engkau. Amin, bapak-bapak saudara. Tuhan Allah yang menolongmu. Katakan, jangan takut. Kunci untuk mengatasi rasa takut adalah, tidak ada yang lain. Sungguh-sungguh percaya kepada Allah, bahwa dia Allah yang menolongmu. Dan, mempercayai Allah berarti, menolak untuk menyerah kepada rasa takut. Ya, firman Tuhan katakan, di 2 Timotius 1 ayat 7, ya kita baca bersama. Sebab Allah memberikan kepada kita, saudara kita baca bersuara bareng-bareng ya, 1, 2, 3, sebab Allah memberikan kepada kita, bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Amin. Ya, Tuhan memberikan kepada kita, bukan roh ketakutan. Ya, saudara, kata ketakutan ini, di dalam bahasa Yunaninya, ditulis di Ilyas, artinya, kehilangan keberanian, dan rasa percaya diri. Ya, ketika Paulus menulis surat untuk Timotius, ya, Timotius ini menghadapi situasi yang tidak mudah. Dia ini menghadapi masalah yang besar sekali di dalam pelayanannya. Dia orang yang masih muda. Dia menghadapi tantangan yang begitu besar. Dia harus berbicara, harus menghadapi orang-orang yang jauh lebih tua dari dia. Masalah yang dihadapi bukan masalah yang kecil, tapi masalah yang besar-besar. Akhirnya apa? Ada ketakutan di dalam dirinya, ada kurang percaya diri. Dan yang luar biasa, Paulus, ketika dia nasihati Timotius seperti ini, tahukah saudara, Paulus itu, dia sedang menanti keadaan yang tidak mudah. Ini masa-masa sebelum ia menjalani hukuman mati. Sebetulnya, dia bisa berkata dalam dirinya, jangan aku takut, aku tidak boleh takut. Dalam keadaan seperti ini, dia menyatakan imannya. Dia katakan kepada Timotius juga. Yang artinya, ketika dia mengatakan kepada Timotius, dia berkata kepada dirinya sendiri juga. Tuhan berikan kepada Bapak, Ibu, Saudara, bukan roh ketakutan. Tapi roh, katakan, tetapi roh yang apa? Ya, Firman katakan, roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Nah, kekuatan di sini, tertulis dalam bahasa Yunani itu, dinamis. Ya, dinamis. Nah, ini artinya apa? Ini sumber kekuatan, berasal dari roh kudus. Karena itu, carilah sumber kekuatanmu. Melekatlah pada sumber kekuatanmu. Yaitu melekatlah kepada roh kudus. Ya, ketika kau melekat pada sumber kekuatanmu, ada damai zahra di dalam dirimu. Ada ketenangan di dalam dirimu. Ya, ada kekuatan yang luar biasa. Ya, hari-hari masa-masa yang harus kau lewati, kau melewatinya dengan penuh sukacita. Ini yang dialami oleh Yusuf. Ya, hari-hari dia lalui bersama dengan Tuhan. Sehingga apa? Seberat apapun yang dia hadapi, dia tetap bisa melihat bahwa Tuhan punya maksud yang baik dalam kehidupannya. Kenapa? Karena ada roh kudus yang menguatkan dia. Sama dalam hidupmu, saudara. Carilah sumber kekuatanmu. Roh kudus yang jadi sumber kekuatan dalam kehidupannya. Ya, kemudian ketika ada roh kudus yang jadi sumber kekuatan, maka engkau bisa berkata, segala perkara dapat ku tanggung di dalam dia yang memberi kekuatan kepadaku. Kelebi 4, E13. Segala perkara, ini berbicara banyak hal. Dapat kita tanggung. Yang menanggung siapa? Bukan kekuatanmu, Bapak-Ibu, saudara. Ada roh kudus yang jadi sumber kekuatan bagi hidupmu. Dia menanggung. Dia berbekara dalam hidupmu. Ya, kemudian katakan Tuhan juga memberikan kepada kita membangkitkan roh yang penuh dengan roh, dengan kasih. Membangkitkan kekuatan dan kasih. Nah, kasih ini tertulis di dalam bahasa Yunaniya itu agape. Artinya ada kasih Bapak. Ya, kasih yang tulus, ikhlas menerima apa adanya. Ada kasih Bapak yang menangimu. Ya, carilah Bapak. melekatlah kepada dia. Dia sumber kasih itu. Ya, sehingga apa? Seperti Yusuf. Ya, menghadapi. Kalau dia mau nuruti dirinya, dia akan ditundukkan dengan kebencian yang luar biasa dengan saudara-saudara yang sudah menganiaya dia. Tetapi hari itu, ada agape di dalam dirinya. Dia bisa melepaskan pengampunan kepada saudara-saudaranya. Bahkan, dia menjadi jalan keluar untuk menyelamatkan keluarganya. Ini saudara. Ya, bersama-sama. Tuhan tidak memberikan roh ketakutan. Roh kehilangan, keberanian, rasa percaya diri. Tidak. Tapi dia memberikan kekuatan di dalam roh kudus. Dan ada agape di dalam setiap hidup. Amin, saudara. Nah, sekarang yang ketiga. Tuhan, ya, bukan memberikan roh ketakutan, mainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Nah, saudara. Kata ketertiban ini, kalau dibaca dari terjemahan yang lain, dari bahasa Indonesia sehari-hari, kata ketertiban itu ditulis, dapat menahan diri. Ya, kemudian, dalam terjemahan lain, di King James Version, dikatakan, sound mind, artinya pikiran yang sehat. Apakah itanya menahan diri dengan pikiran yang sehat? Nah, kata ketertiban ini, di dalam bahasa Yunaninya, ditulis, sovronismos, yang artinya itu, pikiran yang sehat, yang dibutuhkan, untuk merespon. Ya, segala keadaan, segala tekanan, segala kritikan, segala teguran. Ya, artinya, di dalam diri kita, ini ada roh Tuhan, ada roh yang memampukan seseorang, untuk apa? mampu memandang, ya, mampu memandang, mau menyikapi, mampu menyikapi, setiap keadaan, yang sedang dihadapi, dengan cara yang positif. Artinya apa? Memiliki pikiran sehat, seperti Yusuf. Ya, dia enggak terus mereka-rekarekan, oh iya, dia sudah menyakiti aku, oh iya, hidupku ini susah, hidupku ini menderita. Demikian juga dengan Musa. Kalau Musa mau berpikir-pikir, hidupnya terkoyak sedemikian rupa. Dari rasa nyaman yang ada di istana, semua ada, hidup enak, serba nyaman, ada Tuhan proses, Tuhan pangkas semuanya. Dia harus masuk ke proses padang gurun, yang enggak mudah 40 tahun di situ. Dia harus menderita, dia harus mengalami kesulitan, banyak tantangan, tapi justru disitulah, dia mengambil keputusan yang tepat. Dia banyak bergaul-garib dengan Tuhan. Dia banyak bergaul-garib dengan Tuhan, dia bertemu dengan Tuhan. Bahkan ketika Tuhan datang, dia dalam bentuk semak duri, ketika Tuhan memanggil, hai Musa, dia langsung tahu, ya Allah, dari mana dia tahu kalau itu Allah? Karena pengenalannya akan Tuhan. Dia bergaul-garib dengan Tuhan. Nah, Musa mengambil keputusan, dia tidak meratapi nasibnya. Yusuf ambil keputusan, tidak meratapi, dan menjadi lemah di dalam keadaan yang harus dia lewati. Sama dalam kehidupanmu, Bapak Saudara. Hari ini, dimanapun prosesmu, dimanapun posisi keadaanmu hari ini, ambil keputusan, ambil bersama-sama, bahwa engkau ini memiliki kekuatan di dalam Tuhan. Yang engkau memiliki kasih di dalam Tuhan. Bahkan, ya ada roh yang memampukanmu, untuk bisa mengendalikan emosi, mengendalikan situasi, mengendalikan keadaan, di mana hari ini ada. Amin. Itu yang membuatmu jadi pemenang. Bisa menaklukan keadaanmu dengan apa? Pikiran-pikiran, cara pandang yang betul. Mengutuskannya dengan tepat. Kenapa? Karena bisa melihat bahwa Tuhan bekerja di dalam hidupmu. Saudara, kita belajar bersama-sama. Ya, seperti apapun prosesnya, ingat, tegang janji Tuhan di dalam hatimu. Ya, memegang janji Tuhan di dalam hati, berarti, engkau bisa melihat, bahwa ada rencana indah, yang Tuhan sedang siapkan. Rencana indah, yang sedang Tuhan kerjakan. Yang sedang, ketika ibu-ibu, ya, menjahit. Ya, belum sebuah, belum menjadi sebuah pakaian. Menjahit lengannya, menjahit kerahnya, menjahit sambungannya. Kan tidak langsung jadi, ada prosesnya. Ketika melihat lengannya sudah dipasang, wah, bagus ya. Nah, lengan satunya dipasang jauh lebih bagus. Kerahnya dipasang, wah, ini dipakai sudah semakin bagus. Jahitannya selesai, dipakai nyaman, dan rapi, dan cantik. Artinya apa? Setiap proses, ada jalan keluarnya. Amin. Miliki kekuatan roh di dalam Tuhan. Pegang janji Tuhan. Ya, belajar untuk melihat, bahwa Allah ini mengizinkan semuanya itu, untuk apa? Tuhan punya rencana yang luar biasa. Pegang janji Tuhan. Tiba waktunya Tuhan, kairosnya Tuhan, maka promosi itu akan Tuhan berikan. Kemuliaan Tuhan akan, Tuhan kerjakan dalam hidupnya. Amin. Yuk, bangkit berdiri bersama-sama. Tampai, ibu saudara. hum? lähah, Terima kasih telah menonton!